Intro Baik, kembali bersama kami di Indonesia Bicara, kita masih bersama Pak Ede dan juga Mas Heri melalui sambungan Zunkol, kita masih membahas bagaimana evaluasi dari PPKM Darurat ini. Saya ke Pak Ede dulu Pak, kalau terkait dengan skenario bahwa 20 Juli tidak cukup nampaknya, akan diperpanjang, ada yang menyebutkan hingga Agustus, 2 Agustus, seperti itu. Kalau Anda melihat skenario ini seperti ini, bagaimana Pak Ede melihatnya? Apakah sudah cukup baik atau memang sudah semestinya diperpanjang, seperti itu? Tujuan kita itu adalah mematikan bara apinya ya, bara api pandemi yaitu berupa pendularan yang menerus. Supaya rumah sakit tidak kepanasan karena kebanyakan pasien, dan supaya tidak banyak asap yang namanya asap sosial ekonomi itu kan sebenarnya asap ya. Utamanya itu bara apinya adalah ada di dalam pendularan itu. Nah, kalau kita lihat 2 pekan ini, atau berangkali nanti pada sana 20, dengan kasus yang masih tinggi, rumah sakit yang masih penuh, itu artinya kita belum berhasil. Nah, kalau berkati-kati negara lain memang 2 pekan, kemudian dia peluangin tambahkan 2 pekan lagi, maka ada yang sampai 3 pekan itu oleh pemerintah provinsi masing-masing, kemudian pemerintah pusat menguatkan 3 pekan atau 6 pekan berikutnya. Dari situ kemudian kasus itu menurun sangat grafis. Ini saya cerita tentang kota Wuhan ya, pertama kali kasus COVID-19 beredar tahun-tahun lalu ya. Oke, jadi sebenarnya 2 pekan memang bukan waktu ideal ya Pak ya? Belum cukup ya? 2 pekan itu ibaratnya persiapan gitu ya, untuk melakukan sebuah proses pengetatan yang lebih kuat, dengan demikian bakal pendularan akan semakin menurun. Ini yang barangkali harus diingat. Nah, kita sudah bisa evaluasi ya, 2 pekan ini kasusnya meningkat, walaupun testing itu tidak tinggi-tinggi banget gitu ya. Apa yang terjadi kalau misalnya testingnya 2 kali lipat dari yang harus dinaikkan? Nah, barangkali peringkatan status akan meningkat, cuma harapannya, 2 ya, kasus ditemukan secepat mungkin, dan tidak menunggu kemudian orang misalnya mengalami gejala, bahkan gejalanya sedang dan berat, sehingga tidak membutuhkan layanan rumah hakim. Jadi yang mesti berkuat adalah isuasi mandirinya dan isuasi yang terpantau, dengan demikian maka bisa lebih cepat dan lebih mudah di dalam penanganannya gitu. Oke, jadi kalau 2 pekan, ya kita belajar sih sebenarnya dari PSBB ya, sebutannya dulu, tahun lalu. 2 pekan memang tidak, bukan waktu ideal, malah diperpanjang-diperpanjang. Jadi kalau bicara PPKM Darurat ini, Pak Ede, idealnya berapa? Satu bulan? Idealnya sebenarnya mungkin 3 kali 2 pekan ya, mari kita lihat. 3 kali 2 pekan. Kemudian pekan kedua itu sebenarnya menyelesaikan kasus yang masih mungkin terinfeksi ya. Kemudian yang terakhir adalah menyelesaikan, supaya itu betul-betul menurun, produk free feeding rate-nya itu turun, sehingga mungkin di bawah 1, lalu positifitasnya di bawah 5%. Dan seperti ini, luliran berikutnya tuh kasus akan terus menurun sebenarnya. Ini yang kita harapkan, kita segera menemukan puncak kasusnya, lalu kita menurun. Ini yang kita harapkan. Dan tentu saja ini membutuhkan dukungan semua pihak ya. Dari pemerintah pusat, pusat provinsi, ke Kota Kota, sampai ke Kedeta, ke RTRW, dan masyarakat kita semua. Termasuk para pengusaha yang baru-baru, mohon sabar ya. Ini kan sebuah perjuangan kita bersama. Karena kalau para apinya penularan terus terjadi, anak akan memenuhi terus rumah sakit, dan juga asap akan membuat kita sesak semua. Itu indikasinya para cari. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Heri. Mas Heri, bicara skenario yang akan diperpanjang. Seperti apa rencananya atau update-nya terbaru untuk hari ini? Dari pemerintah sendiri? Ya, sejauh ini memang evaluasi terus dilakukan. Kita belum bisa berandai-andai apakah ini diperpanjang atau tidak gitu. Karena kita tidak punya waktu hingga beberapa hari ke depan untuk melihat efektivitas kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah ini. Benar, kita memang harus segera menurunkan keban rumah sakit tadi ya. Baranya ini memang harus ditekan, harus dipadamkan gitu, dan kemudian asapnya pun juga harus dihilangkan. Penting juga kemudian ketika kita semakin agresif melakukan testing untuk mengetahui kasus lebih dini. Itu sangat penting. Dan saya benar-benar tahu bahwa itu sangat penting ketika orang gejalanya ringan, dia hanya perlu isoman, dia tidak perlu membebani rumah sakit tentu saja. Dia bisa melakukan isolasi mandiri. Nah, sebenarnya mekanisme ini kan bisa juga dilakukan melalui PPKM Mikro, di mana posko-posko desa sudah terbentuk, sehingga ada isolasi yang karantina yang terpusat. Kita ini sekarang ada dengan problem juga bahwa penularan itu sudah meluas dibandingkan playrode PSBB tahun lalu, di mana COVID ini masih banyak mencapai dari kalangan kelas menengah. Sekarang sudah kalangan rural, di padat penduduk itu sudah penularan terjadi, sehingga kecepatannya akan makin tinggi. Karena memang dari sisi tempat-tempat padat ini, ventilasinya juga terbatas, sehingga penularan juga bisa terjadi lebih cepat. Kalau kita bisa mengendalikan ini dalam satu pekan ke depan, sampai tanggal 20, sampai kemudian kita bisa benar-benar mengambil keputusan, apakah kita balik lagi ke PPKM yang diperketat, atau tetap dengan mempertajang PPKM darulah. Ya, kita tadi bahwa memang ada skenario seperti itu, tapi kita berharap apapun yang kita rencanakan, itu memang tadi antisipasi, bukan harapan kita untuk terjadi ya. Mas Heri ya? Betul. Oke, nah kalau bicara terkait fasilitas kesehatan, kita tahu memang untuk saat ini hampir semua penuh, dan beberapa fasilitas juga rumah susun, Wisma-Wisma juga dipakai, tempat haji juga kemarin juga digunakan untuk rumah sakit daerah COVID. Yang menarik adalah apakah memang tadi, saya baca juga bahwa Presiden menginstruksikan terkait setiap instansi, atau lembaga harus menyiapkan tempat isolasi, mengingat bahwa memang perkiraannya yang kita punya sekarang akan penuh mungkin, seperti itu. Bagaimana Mas Heri? Ya, benar. Memang sekarang ini rumah sakit, di semua rumah sakit bahkan penuh. IGD aja ngantri bisa 24 jam, Mas. Nah, ini kondisinya. Nah, makanya kemudian pemerintah berusaha dengan segala resursus yang ada menambah tempat tidur isolasi. Semua lembaga menyiapkan, bahkan BUMN ataupun tadi kementerian, menyiapkan tempat penampungan. Ada rumah sakit darurat atau rumah sakit lapangan lah yang dibuka, menambah persediaan yang sekarang ini di rumah sakit atlet kemayoran, itu juga sudah cukup kewalahan ya, dengan menambah dinagrak, kemudian dipasang input, kemudian akan ditambah lagi dengan segala sumber daya yang ada. Tetapi ini harus dicatat juga. Ketika ruangan ini mudah ditambah, tempat tidur mudah ditambah, tetapi kan tenaga kesehatan ini tidak mudah didapat juga. Karena perlu waktu untuk melahirkan tenaga-tenaga ahli dalam hal kesehatan ini. Jadi kita saya rasa tetap juga dengan skenario terburuk, tetapi bagaimana sedapat mungkin menyelesaikan persoalan di hulunya ini, agar penularan ini tidak semakin meluas. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Ede. Pak Ede, kalau terkait dengan PPKM Darurat Jawa Bali, Anda melihat apakah treatment ini juga mengingat Jawa Bali memang kasusnya tinggi, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa pulau-pulau lain juga dalam ancaman. Bagaimana treatment yang kita atau pemerintah harus lakukan untuk wilayah luar Jawa dan Bali? Secara prinsipnya sama ya. Artinya aktivitas itu kita berharap masyarakat membatasi aktivitasnya, tetapi kemudian antar daerah juga dibatasi. Dan sehingga tidak ada saling diimpor-mengimpor kasus gitu ya. Nah, itu dengan demikian, kita harapkan memang setelah Jawa Bali dievaluasi, kemudian ya kalau situasi harusnya terpanjang gitu kan, kemudian daerah lain di luar Jawa Bali juga bisa melakukan hal yang sama untuk lebih menguatkan pengetahuan mobilitas. Dengan demikian, tidak terjadi lagi kasus penularan yang berjalan. Tapi kembali, tolong, ini harus diperkuat dengan penemuan kasus yang secepat-cepatnya. Nah, kalau yang seperti ini memang tidak hanya Jawa Bali, karena seluruh Indonesia harus juga pada akhirnya mengenakan kebijakan TKM ini yang tujuannya tentu saja meredam kasus di seluruh Indonesia. Jangan sampai misalnya, nanti setelah katakanlah 3x2 pekan di Jawa Bali, itu selesai, tapi di luar Jawa Bali malah kasusnya meningkat. Nah, kalau seperti ini, ini tidak akan selesai, karena selesai satu-satu wilayah, wilayah berjalan lagi. Jadi, pada akhirnya, ujung-ujungnya barangkali bisa jadi. Pekan ke tahap kedua nanti, mungkin seharusnya tidak hanya Jawa Bali, tapi bisa di seluruh Indonesia yang memang menghadapi kasus yang terus meningkat. Oke. Kalau bicara masih terkait wilayah, perbatasan antar negara, ini juga menjadi perhatian bersama bagaimana beberapa negara, baik itu Asia, Eropa, dan juga negara lain, menolak penerbangan dari Indonesia. Sementara kita masih, nampaknya masih membuka penerbangan internasional untuk mereka yang datang ke Indonesia. Bagaimana Pak Ede melihat ini? Apakah kita juga perlu tadi membatasi, memperketat lagi wilayah tadi udara, sehingga yang masuk juga, ya, memang harus benar-benar urgent, gitu. Atau mungkin harus ditutup dulu. Berarti apa, Pak Ede? Ya, ini pada akhirnya kita akan kembali kepada tujuan kita bernegara, yaitu melindungi seginap bantah dan seru tumpah tanah air Indonesia, kan. Nah, itu artinya, kalau mereka yang datang dari luar itu adalah ancaman, oke, sekarang kita menerapkan 8 hari wajib karantina, kan. Nah, tetapi kalau ternyata dalam 8 hari itu tidak cukup, berarti kita mesti naikkan, barangkali tahap pertamanya menjadi 14 hari, sesuai dengan masa inkubasi virus corona ini, atau kalau memang masih kerepotan, ya sudah. Kami sudah merepot, mohon maaf, tidak bisa menerima dulu kemudahan keluar, karena kondisinya sangat membahayakan bagi mereka, dan juga membahayakan bagi kita, karena kita kan tidak bisa dengan cepat melakukan full genome sequencing untuk menemukan varian-varian baru. Yang jelas, sekarang kita ini direpotkan dengan varian delta, yang begitu mudah tertular, dan begitu mudah menyebar pada seluruh kelompok umur, termasuk pada usia anak-anak. Ini situasi yang kita hadapi. Jadi, kita sedang repot, untuk saat ini, barangkali tamu jangan masuk dulu. Ini bisa terjadi pada level berikutnya. Harus kita perketat, gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Heri. Mas Heri, ini pertanyaan terakhir, karena segmen ini hampir selesai. Terakhir mungkin, Mas Heri, apa yang ingin Satgas pertegas di sini, agar masyarakat lebih memahami kondisi kita saat ini, karena pelanggaran masih banyak seperti itu, dan juga ya kita tahu, semua orang berusaha keras berjuang, apalagi bicara ekonomi, tapi kan apa yang Satgas ingin sampaikan untuk mereka, yang mungkin saat ini memang kesulitan untuk mobilitas dan hal-hal lain? Ya, memang saat ini kami memohon semua masyarakat untuk menahan diri di rumah saja, gitu. Di rumah saja dan di rumah saja dulu, gitu. Sampai situasi benar-benar dikendalikan. Tujuan dari PPKM Darurat ini, sebenarnya ujungnya adalah menekan pandemi ini, ya. Tujuannya tidak ingin menyusahkan warga, masyarakat kendali, kemudian warga juga harus berkorban, memaksa mereka untuk berkorban. Ketika kita bisa secara bersama-sama, bergandengan tangan, bersatu padu melawan pandemi ini, maka kita punya kemungkinan-kemungkinan lebih berhasil, gitu. Daripada kalau kita harus terpecah-pecah, ada yang mau di rumah, ada yang nekat ke rumah, gitu. Keluar rumah. Nah, ini kemudian yang harus dimengerti semuanya, dan saya rasa kita masih belum terlambat, gitu, untuk menahan diri, tetap di rumah, sampai perupakan penelaran ini bisa dikendalikan. Baik. Tetap tahan diri, tadi kita masih punya harapan, optimis, ya. Walaupun angka tadi memang agak tinggi, tapi perlu diingat juga, angka sembuh juga banyak sekali, Mas Heria dan Pak Ede. Jadi, kita tetap optimis, sama-sama berjuang, sama-sama saling bantu, seperti itu. Terima kasih, Pak Ede dan juga Mas Heria. Sehat-sehat. Insya Allah ketemu lagi. Terima kasih. Salam sehat, Pak Ede. Baik. Demikianlah segmen ini Indonesia Bicara, kita akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Terima kasih. Terima kasih.